Intro Ya, sahabat ini, saat ini saya sudah terhubung dengan dokter spesialis paru Nanti boleh kenalan singkat ya dok ya Langsung saja, saya sudah bersama dengan dokter luar biasa ini Kayaknya baru pulang ke rumah ini luar biasa ya dok ya Thank you sudah meluangkan waktunya untuk sharing di netchannel Langsung saja dok Ya, silahkan dok Ya Ya Silahkan dok Ya Kira-kira apa ini yang mau kita berbual Ya, kenalan singkat dulu dok Saat ini kan yang saya tahu di prakteknya di rumah sakit Ugi Mungkin ada aktivitas yang lainnya gitu ya Atau bagaimana? Saya dokter Frans Baru, saya alumni Pemuntas Kedokoran Universitas Indonesia dari bagian paru Saya alumni tahun 2005 dan mulai dari 2005 saya sebagai praktisi klinis sekaligus dosen pembimbing di rumah sakit Ugi Oh, yang lainnya dengan itu saya juga bekerja sebagai part-time dokter di rumah sakit Hermida Jadi negara Jadi negara Dan juga di rumah sakit Omni Pro Max Oh, yang lainnya dengan saya, dari yang saya ya bersekitar klinis pasien dan juga kadang-kadang dipanggil untuk menjadi narasumber dalam berbagai media-media seperti ini, YouTube atau TV Kadang-kadang juga dipanggil untuk menjadi narasumber Walaupun warawiri, badan tetap subur ya dok ya Banyak sekali penyakit-penyakit merularnya, jadi itu harus dijaga sekali Apalagi di jaman-jaman momen Iya, iya, iya Ya dok, jadi ini kan tanggal 31 Mei kemarin itu adalah hari tembakau gitu Kurang lengkap kayaknya kalau kita di Ine Channel tidak ada sharing tentang itu Dan memang cukup menjadi perhatian kesehatan paru yang disiapkan karena rokok ya, terutamanya ini gitu ya Mungkin melalui channel kita, kita bisa berbagi edukasi, sharing dengan masyarakat, bagaimana sih sebetulnya gitu ya Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana dok hingga saat ini kasus untuk masalah paru itu sendiri, grafiknya? Iya, kalau gambaran, kalau gambaran secara umum ada dua hal yang paling penting Yang pertama, usia semakin muda Oke Ya, kita menemukan usia termuda itu 4 tahun sebagai anak-anak yang sudah mencoba untuk mulai rokok Itu pengen saya patahkan Yang kedua adalah Ya, kemarin saya greget banget, itu greget banget, kayaknya di Facebook pernah lihat gak? Ada anak-anak, katanya itu budaya atau apa, yang mereka itu umur 2 tahun, 4 tahun mungkin, bahkan masih SD lah ya Ngerokok, bukan semungi-semungi gitu loh Saya bingung itu, mungkin nanti kita perlu bahas Ya, selain umur apa lagi dok? Ya, yang kedua adalah rokok itu sudah tidak lagi merupakan mayoriti gender pria Nah, sekarang ini perokok perempuan angkanya naik sekali, bahkan sudah sama 50-50 dengan perokok pria Malah cenderung katanya perempuan ini lebih gampang menjadi seorang perokok dibandingkan dengan laki-laki Oh ya? Kenapa ini sekarang yang terjadi? Kenapa ini? Karena perempuan kebanyakan di rumah Oke Kalau perempuan bekerja, jamak Tapi perempuan yang kongkok-kongkok ibu rumah tangga, sekarang pun sudah trennya untuk merokok Oh gitu ya, jadi dulu kan mungkin perempuan bekerja, mereka merokok makan siang, merokok Sekarang perempuan yang tidak bekerja pun, jika mereka bersama-sama dengan kirnya, dengan sebahaya ibu rumah tangga Mereka juga sudah mulai merokok Jadi angka perempuan ini sekarang ini masih di bawah dari angka perempuan pria Tetapi ini tendensinya bahwa perokok perempuan akan semakin banyak Wow, rawannya lagi ini masa pandemian pada di rumah semua nih dok Di rumah semua ada kemungkinan naik lagi nggak tuh? Mungkin faktor stres yang ibu-ibunya nggak hangout di luar kan? Nggak hangout di luar, makin meningkat lagi Faktor nganggur ya, faktor nganggur ini yang lebih di ini Dan merokok indoor yang meningkat itu akan memberi sebuah stimulus kepada anak-anak bahwa merokok itu adalah hal yang biasa Ayah ibunya merokok Berarti saya someday akan menjadi seorang merokok juga Karena itu adalah kebiasaan ibu ayah saya yang di Apa namanya, yang dihajarkan oleh bapak ibu saya Yang dipertontonkan oleh ayah dan ibu saya Ketika masa PSBB ini ketika kita ada di rumah semua Itu juga dipraktekan, oke mungkin dia merokok di luar rumah Tapi ada suatu saat ketika anak itu melihat orang tuanya merokok Baik ayah, baik ibu Dan ini akan memberi pengajaran yang melekan di hati Ayah, ibu, di hati anaknya bahwa Suatu hari saya pasti merokok juga Artinya hingga saat ini grafik itu terus Bisa dikatakan terus meningkat ya dok ya Seiring tadi mungkin bahkan ada fakta-fakta Distribusinya umur pun Sekarang yang dulunya mungkin 20 tahun ke atas Baru ada yang merokok Sekarang justru di bawah Bahkan mungkin di bawah 10 juga pun Udah ada yang merokok gitu Dan yang patalnya lagi Orang tuanya itu yang menjadi contoh yang kurang baik Sehingga anak-anak mereka itu Iya Pro modelnya kurang bagus Pro modelnya kurang bagus ya Oke 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 Tapi untuk kasusnya sendiri paling banyak itu apa sih dok Untuk dampak rokok ke paru itu Apa kanker paru atau ada yang lain Ada dua Yang pertama adalah Dua-duanya penyakit degeneratif Karena begini ada istilahnya Merokok ini kan gak bikin tua ya Gitu ya Kenapa? Karena muda udah meninggal gitu loh Jadi gak bikin tua gitu loh Itu-dua-dua Itu Saya sebanggodi Itu sebanggodi Oke Jadi begini Merokok itu pada manusia Dia akan menyebabkan penyakit degeneratif Yang dua Yang paling sering Yang pertama Angkat paru Yang kedua PPOK Malah angkat PPOK Lebih banyak PPOK itu penyakit paru Obstruktif kronik Awal mengenalnya sebagai bronchitis kronik Dengan penyepitan saluran nafas Jadi ini angka ini Tinggi sekali Dan kedua-duanya ini Menjadi keban Bagi PPJS Karena angkanya banyak Bertambah banyak Dan Apa namanya Obatnya mahal Obatnya sumur hidup Dan tidak sembuh Dan tidak sembuh Jadi Kita lihat bahwa Penyakit paru Obstruktif kronik ini Dulu kita temui Pada usia 55-60 Kalau sekarang kita temui Di poli itu Ditemukan pada usia 45-50 Itu makanya Saya tadi memberi statement Di awal Bahwa pasti usia merokoknya ini Lebih mudah Karena biasanya Terkerja di PPOK Itu 15-20 tahun ke depan Oh oke Tidak berokoknya sakit Tapi 15-20 tahun ke depan Yang ketiga tentu Akan mempersulit Penyakit asmanya Kalau dia punya asma Dan yang terakhir adalah Mempermudah Untuk terjadinya infeksi Termasuk COVID-19 Oke COVID-19 nanti kita Di belakang dong Ya Nah sekarang Prokopasif aktif Orang awam itu kan Ya mungkin kita juga Sering mengedukasi Yang berbahaya itu Justru yang pasif Gitu Why? Gitu mungkin ada Ada bahasa yang Lebih simpel Supaya masyarakat itu Bisa mengerti Kalau berdasarkan Kejauhan ilmiah Sama sebenarnya Persentase Atau kemungkinan Terjadi itu sama Tetapi begini Dikatakan bahwa Perokok pasif Atau sekarang kita Gak bilang Perokok pasif lagi Sekundary Second handed smoker Ada primer handed smoker Dan ada third handed smoker Maksudnya begini Ketika perokok Dia berokok aktif Yang katakan-katakan aktif Berarti dia berokok primer Ya Ketika asapnya itu Dihirup oleh orang Di sekitarnya Berarti mereka itu Termasuk golongan yang smoker Dan mereka gak terlatih Berokok Gitu ya Mereka itu Parunya itu Masih katakanlah Masih Tidak Tidaklah Karena kita Kalau dalam ilmu Kesehatan Kedokteran ini Kalau kita sering-sering Melakukannya Tubuh kita ini Pasti akan menjadi Terlatih Gitu ya Misalnya kalau kita Angkat parable Sudah resisten gitu ya Sudah resisten gitu ya Kalau perokok skuder ini Kan dia Gak resisten lagi Malah dia Menghirup racun Yang Katakanlah Lebih berbahaya Bagi dia Namun Secara statistik Perokok-perokok Seperti ini Sebenarnya Nilai bahayanya Menjadi seorang Angker paru Baik dia Second-handed Maupun dia Primary-handed Itu biasanya Sama Itu sama Persentasenya Dan satu lagi Yang kita harus Fikirkan adalah Rokok kita itu kan Masuk apa Nempel di baju Nempel di horten Nempel di taplame Juga sofa Dan itu kalau dihirup Itu masih Berefek untuk Anak-anak Yang tidur Di situ Kemudian Nah ini yang disebut Dengan third smoker Jadi Ketiga yang Tidak tahu apa-apa Dia tahunya tidur-tiduran Di sofa Gak tahunya Sofanya lengket Partikulan-partikulan Dari rokok itu Sendiri Karena dalam asap rokok Itu kan sebenarnya Ada jelaga Ada karbon Ada zar-zar Tar Nikotin Itu lengket Di sofa Baju Orden Dan dihirup oleh Anak-anak yang Menghirupnya Dan barangkali Karena memang Rokoknya ini Rokok mahal Senang pula Dia menghirupnya Maka itu akan Menjadi kebiasaan Bukan kayak Orang ketatuan narkoba Jadinya Nah ini yang Kita Kita concern Sekarang Maka pada Perokok Ya sudah Ini akan menjadi Resiko bagi anak Kalau anak memang Mau merokok Dan tidak bisa lagi Dihentikan Yaudah Anda sendiri aja Yang sakit Jangan bagi-bagi Rejeki Oke 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 Mungkin saya ulangin lagi dok Jadi yang rawannya itu adalah Yang kebiasaan Orang Orang tua Mungkin ya Orang tua kan rawannya Pada bayi Mungkin ya Atau kelompok-kelompok rentan Yang ada di rumah itu Rokok di rumah Ternyata itu Partikulat tadi itu Yang ada Jat-jat yang ada Mungkin dari Asap rokok itu Nempel di Orden Sopak Dan sebagainya Dan ternyata Itu dihirup oleh Secara tidak langsung Dihirup oleh orang yang Ada di sekitar itu Termasuk bayi Nah justru disitulah Justru membahaya Karena memang parunya Tadi tidak mampu Untuk Menyesuaikan juga Kan Gitu Lalu apa tipsnya dong Kalau begitu Harus menyediakan Rokok Ruang Area rokok Di rumah Masing-masing Ketika Anda Memasuki gerbang Anda Sudah Disitu sudah Kawasan dilarang Merokok Yang menciptakan Aturan itu Anda sendiri Demi kebaikan Anggota keluarga Anda sendiri Begitu loh Kita bukan lagi Bilang akut Saya di teras Dan saya di luar Di halaman Tapi baju Anda itu Nah ketika Memang Anda Seorang perokok Cium sendiri deh bajunya Mau rokok kan Nah jangan Jangan peluk-peluk Anak dulu Langsung di Langsung Masukkan ember Deterjat cuci Gitu kayak Apa namanya Untuk menghindari Polusi indoor Atau Dihirup oleh Anak-anaknya Terutama balita ya Ini akan menjadi Racun bagi mereka Oke 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 Cuma Berarti tadi Kalau sudah masuk ke gerbang Rumahnya Yaudah Kalau memang bisa Itu sudah Tidak merokok lagi ya Karena memang Walaupun kita sudah Mengediakan ventilasi Yang cukup Itu tidak Menutup kemungkinan Kecolongan gitu ya Masih ada nempel Di tempat lain Yang berisiko Di baju Di pakaian Anda Dan mungkin Terselah-selah Anda Bisa saja Si anak Menjadi Apa namanya ya Terkena Terpaca Terhadap Partikulat Itu bertahannya Partikulat Itu ada batasan Waktunya Gak sih dok Saya penasaran juga Gak ada Dia akan tetap Kalau gak ada Cuci Dia akan bertahan terus Gitu Kalian juga kayak Terus Misalnya berapa lama Gitu ya Langsung mati lagi Ini kan Ini kan Debu ya Betul Benda mati Jelaga Tar Oke Itu akan terus ada Sampai Sampai ada Pembersihan Ataupun Cucian Dari benda mati Tersebut Baru gitu ya Oke Ada kaitannya gak sih Karena tadi itu Proses Orang sakit paru Itu kan Cenderung lama ya Tadi dok Yang 15-20 tahun Sehingga Orang mindset Orang itu kok Santai aja Ngerokok aja Tenang aja Gitu Jadi mereka Nah ada gak sih Tips yang mungkin Ya Supaya tidak Mengancam dengan singkat Atau bagaimana Gitu ya dok Sebenarnya begini Kalau Uci ngerokok itu kan Semua udah tau Anda Anda hisap rokok Kemudian Anda lekatkan Apa Kertas putih Kemudian Hembuskan Asap rokok itu keluar Kertas putih itu Akan berwarna Kecoklatan Dan itulah Tar Tar itulah Yang akan mengendap Di sepanjang Saluran nafas anda Itu sebenarnya Kita sudah mulai mikir Kalau zat kimia itu Bersifat Karsinogenik Artinya Pemiju Bangter Kita kan Sebenarnya Tubuh kita ini Terdiri dari sel-sel Yang liar Yang bisa Dipicu oleh Tar dan nikotin Kemudian Dia berubah Menjadi ganas Itu sebenarnya Petunjuk Bahwa rokok anda Itu tidak aman Jadi kita Kalau ditanya Karena memang Begitu Heru asap rokok Satu dua tahun Gak ada gejala Setelah tiga empat tahun Sampai lima tahun Biasanya Timur batuk-batuk Yang gak hilang-hilang Di atas lima tahun Udah biasa lagi Udah gak batuk Udah tidak ada masalah Tapi Sepuluh tahun Nafas menjadi pentek Setelah lima belas tahun Baru penyakit itu datang BPOK Kanker paru Baru nanti Bibit-bibit itu terlihat Jadi karena Rentang Waktunya yang sedemikian lama Jadi ada safety Ada safety feeling Pada para proko ini Sehingga dia akan Proko terus Dan malah Menambah jumlahnya Yang sedih Oke Setelah bungkus Jadi satu bungkus Yang satu bungkus Jadi dua bungkus Begitu Itu kecenderungannya Karena Proko mengandung Addictive matter Adictive Yang bisa membuat kita Menjadi Ketagihan Ketagihan Apalagi dengan masa pandemi ini Mungkin stress Mekanisme coping yang gak bagus Lampiasnya ke rokok Nah tapi Tidak kemungkinan Ada masyarakat yang Pastinya mau Berhenti merokok Saya dulu pernah dapat Apa ya Di puskesmas itu kan Kayak ada Apa ya namanya Sejenis Hipnoterapi ya Hipnoterapi Yang membuat Orang itu bisa Dia mungkin Pahit dengan rokok Dan sebagainya Sebetulnya itu efektif Apakah gak sih dok Atau ada cara lain Untuk berhenti merokok Sebenarnya Saya mempunyai banyak Pengalaman Pasien-pasien Yang berhenti merokok Bisa Kalau mendadak hari ini Diputuskannya Tidak berhenti merokok Udah Udah besok Dia tidak akan merokok-merokok lagi Tetapi biasanya Setelah dia lihat Motoronsetnya Jadi jelek Motoronsetnya Bronchitis Dia takut Nanti lah Gitu ya Jadi harus ada Visualisasi yang Yang apa namanya Yang jelas Dan nyata Bahwa terjadi Gangguan fungsi paru Gangguan motoronset Parunya Baru dia berhenti Macam itu aman-aman saja Tidak Tetapi Kita baru bilang Berhenti merokok Apabila dalam satu tahun Tidak merokok sama sekali ya Oke Jadi gak usah bangga Kalau cuma satu dua bulan Kita harus Kita harus Satu tahun Tidak merokok dulu Baru kita bilang Itu berhasil Untuk berhenti merokok Jadi yang jelas Niat Niat Konsisten Komitmen ya dok ya Ya Niat ini pun Susah sekali Kenapa Karena Teman-teman sebaya Juga gak punya niat Oke Oke Artinya teman-teman hangoutnya Dibilang banci lah Gitu ya Padahal kadang-kadang pasangan Pasangan saling menyedorkan asap rokoknya Suami istri Gantian asap Gantian merokoknya Gitu artinya Bagi rokok dong Jadi rokok itu Oke Dia gak beli rokok Tapi dia bisa minta istrinya Dia bisa teman-temannya Jadi ini yang sulit Orang di sekitarnya Tidak mendukung dia Untuk menegupi rokok Maka Tian itu akan luntur Dengan sendirinya Kalau dia lihat Karena ada daya Tagih tadi Adiksi tadi Berarti Memang di Indonesia Indonesia itu adalah Tunggu sakit dulu Tunggu patah dulu Baru kapok Ya kan dok Kelihatannya Kelihatannya Semua penyakit orang Indonesia Mahmur Iya ya Iya ya Aduh Tunggu batu darah dulu Baru datang ke rumah sakit Baru datang ke rumah sakit Oke Iya Iya Nah berkaitan tadi Dengan tips Berunti meropo Ada yang sekarang Beralih ke Pep itu ya dok Saya kurang tahu jelas Sebetulnya tingkat fatal Bahayanya itu Seperti apa sih dok Ada yang bilang Lebih baik Atau bagaimana Kalau kita bilang Dampak Jangka panjang Sama Dampak jangka pendeknya Ya ada Apa namanya Sebenarnya gini Kalau Anda belum mulai merokok Baik FAPI Atau rokok elektrik Maupun rokok sigaret Atau rokok yang Konvensional Itu jangan sama-sama Sekali disentuh Jangan kira Rokok Apa namanya Elektrik Akan lebih aman Daripada rokok Konvensional Jangan sentuh Kalau Anda belum Merokok ya Kalau Anda belum Menyentuh Asap rokok Menyentuh Merokok Dan Dan Belum mengisap rokok Sekalipun Sudah deh Nggak usah sentuh-sentuh Itu namanya Rasa aman yang palsu Tetap ada penyakit Yang akan diakibatkannya Tetapi Kalau untuk Yang sudah merokok Dan Komitmen Untuk tidak Berhenti merokok Mending Anda Ganti ke FAPI Nah Gitu loh Jadi jangan Jangan salah artikan saya ya Artinya Bukan saya mendukung Loko elektrik Bukan Kalau Anda Bukan merokok Yes Stay No Smoking Rokok apapun Rokok daun kah Rokok Filter kah Rokok kretek kah Rokok FAPI kah Semuanya Itu mempunyai Nilai bahaya Anda bisa menyebabkan Kankernya Kalau tadi Rokok konvensional Dari tar Rokok Apanya Dari zat-zat Kimiawi Yang membawa Di dalam cairan Yang ada pada Rokok elektrik Tapi kalau Anda Seorang Rokok yang aktif Dengan Rokok konvensional Dan komitmen Untuk tidak berhenti Rokok Lebih baik Anda Turunkan Resikonya Artinya Risk reduction Karena gini Kalau kita Merokok Konvensional Itu yang Tiga Hal yang Paling kita Paling besar Kita hirup Adalah Satu Nikotin 2 R 3 Karbon monoksida Ya kan Kalau kita Merokok Dengan rokok elektrik Berarti yang kita Hirup hanya Nikotin R nya gak ada Dan CO nya gak ada Kenapa? Karena rokok itu kan Yang keluar uap air Bukan asap Nah ya Tapi rokok Rokok elektriknya Yang terstandarisasi ya Nah masalahnya Rokok elektrik Yang beredar di Indonesia Bisa kita beli Cuma di marketplace Kokopedia Beli-beli.com Lazada Bisa kita beli Usia berapa saja Pun bisa beli Nah ini yang Ini yang menjadi Menjadi concern kita Makanya tidak heran Usia merokok itu Semakin mudah Karena mudahnya Didapat rokok-rokok Yang menjanjikan Keamanan yang semu Seperti FAPE Nah jadi FAPE ini Sebenarnya ada dua Yang tidak standarisasi Yaitu sistem plus Artinya cairannya Gak bisa diganti-ganti Ada juga sistem open Yang cairannya bisa diganti-ganti Termasuk narkoba Pun bisa Kalau udah sampai ke sana Udah repot Ya Jadi cairannya itu Bukan hanya nikotin saja Bisa diganti dengan narkoba Ini yang menyebabkan Kalau tadi ditanya FAPE aman apa enggak Ya Relatif malah Jadi lebih tidak aman Malah Yang lebih baik Harus berhenti sih Paling lebih baiknya ya Karena Kalau belum mulai Jangan dimulai Iya Kalau udah dimulai Silahkan berhenti Tapi kalau memang enggak Turunkan resiko Berhalil 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 Risk reduction Namanya Dikurangi resiko-resiko Anda Dan itu memang Menjadi keputusan Personal Ya Ya keputusan personal Tadilah ya Kita sebagai orang Kesehatan Para medis Dokter Dan sebagainya Pasti hanya Mengedukasi-edukasi Dan siap Kalau mereka Kondisi sakit Datang ke kita Ya mau bagaimana lagi Padahal kita sudah berusaha Dan Pemerintah dan sebagainya Sudah melakukan berbagai upaya Gitu kan Cuma memang Sadar atau tidak sadar Anda menghabiskan Kuota BPJS Apalagi kalau Sudah kena kanker paru Itu biaya chemo Itu sama dengan Tijang Innoval Dalam satu episode-nya Memang mau diuangkan Secara Secara matematis Itu sama dengan Harga satu mobil Nah ini yang Ini yang perlu kita Kita merenung Dan kita perlu tahu Kalau sudah tua Untuk apa sakit Gitu loh Nah prinsipnya begini Alah tua pun sakit Dia akan meninggal merokok Sakit juga toh Nah bisa Kalau Kalau Pola pikir kita Seperti itu ya Nanti suatu saat Kita akan Gitu oleh Generasi penyakitan Iya 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 Kalau Kalau makin banyak Sakit paru Ntar prospek Dokter paru Banyak ya dok ya Kalau lancar Kalau lancar Enak ya Itu bless in disguise Gitu ya Tapi ingin lah Karena memang Saya lihat Kalau kita Mengkemo orang Kalau kita Berhentang Laksana radio terapi Pada pasir itu Yang masyarakat tahu itu kan Dampak dari tembalko ini Rokok ini Biasanya Cuman keparu ya Tadi masalah BPOK Atau CA Kanker paru Gitu ya Apa sih hal lain Yang mungkin orang awam itu Belum tahu Ternyata ini penyebabnya Dari rokok Mungkin salah satunya Ini hipertensi Kanker usus Kanker usus Kanker Apa namanya Lambung Kemudian Kanker Di Apa namanya Lidah Masuk di Daerah Nasofaring Masuk juga Apa namanya Kelainan janin Misalnya Kalau perempuan Merokok Perempuan hamil Sedang merokok Jadi ini akan Keluar dengan Berat badan Bailang Redah Banyak sekali Dampaknya Karena Rokok ini Dampaknya Sistemik Sistemik Pembuluh darah Karena tadi ada Monoksidanya juga kan Masuk ke Pembuluh darah Ngikat oksigen Dan sebagainya Gitu ya Oke 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 Nah bicara pandemi Ini sekarang Pandemi kan Di covid-19 Memang Mungkin Sasaran utamanya Adalah sistem Pernapasan ya dok Apakah memang Kelompok Proko ini Cenderung lebih Berisiko juga Tapi saya lihat Di protokol Kebijakan yang ada Di covid-19 itu Kelompok proko Tidak Tidak dimasukkan Iya Gimana itu dok Iya Nah mungkin Mungkin mereka Tidak memasukkannya Karena alasan Penelitian medisnya Belum dilakukan Membedakan Antara kelompok proko Dengan merokok Dalam hal Covid-19 Belum dilakukan Kan ini kan terhitung Virus baru Oke Wabahnya juga baru Tiga bulan Bagaimana kita neliti Kalau ngora aja Kita masih kelimpungan Gitu loh Jadi makanya mungkin Protokol penelitian belum Sekarang baru protokol Bagaimana merawat Dan menjaga kematian Tetapi kalau Dasar logika Berpikir kita begitu Seorang proko Pasti akan daya tahan Itu akan semakin rendah Daya tahan sistemik Dan daya tahan lokal Ya bulu-bulu getar Bulu-bulu halus Yang sepanjang saluran nafas Semua akan Yang berfungsi Untuk Pukus clearance Untuk pukul hukuman Itu semua Ter Apa Berkurang Dengan Dengan Hantaman asap roko ini Artinya Seorang proko itu Ya secara logika kita Pasti akan lebih rentan Untuk terkena COVID-19 Angkanya saya gak tahu Tapi dasar berpikir kita Dari segi ilmu biologi saja Membuktikan bahwa Rusakan organ sudah terjadi Pada Merokok Bayi itu merokok Satu tahun Tiga tahun Lima tahun Tentu rokoknya Makin luas Rusakannya dalam saluran nafas Nah ini harus kita Pegang Tapi kenapa Dimasukkan dalam Tidak dimasukkan Dalam protokol Ya gak tahu saya Pertimbangan ekonomi Pertimbangan Lain-lain Yang pasti adalah Kalau sudah Pandemi seperti ini Ya sudah lah Ini Momen Dimana Anda Harus Obat Karena bukan hanya Anda saja Keluarga Anda Ini Pelutan-pelutan Jadi Outdoor Menjadi indoor Ya kan Dan itu akan mengancam Kesehatan keluarga Anda Sudahilah Ada lagi yang perlu Anda Tunggu-tunggu Tidak akan Kondusif Sampai kapanpun Hmm Oke 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 Wow Luar biasa banget dok Ini tidak terasa Sudah Hampir 30 menit Ada pesan singkat lagi dok Tentang hari tembakau ini Untuk masyarakat Indonesia Iya Pesan saya Kita menghadapi Sebuah Problem yang Sebenarnya Bisa diselesaikan Apabila Anda Pati Ya Apabila Anda Aware Apabila Anda Mengasihi orang lain Nah itu yang paling penting Bagaimana Anda bisa Mengasihi orang lain Kalau diri Anda sendiri Tidak bisa Anda Kasihi Dengan menumpuh racun Di dalam saluran nafas Dan paru Anda Dengan resiko yang Bermacam-macam Yang kita sebutkan Kalau memang Merokok itu Berbahaya Tujukan di kitab suci mana Eh Kalau misalnya Merokok itu Berguna bagi kesehatan Kitab suci mana Nabi mana Yang kerjanya merokok Yang dianggap sebagai teladan Tidak ada Gitu loh Kalau kita masukkan Kedalam Nabi Agama Mana pun Jadi Kalau Kalau bisa Kita jangan Hidup ini sudah Lingkungan kita ini Sudah jelek udaranya Anda tambah lagi Dengan merokok Tidak ada Faedahnya Artinya Tidak merokok pun Anda bisa sakit Kenapa harus merokok Oke Oke Jadi dengan Menari tembakau nasional ini Stop sekarang Atau rokok yang Membuat Anda stop Hidup Pilihan hari Anda Ya Masyarakat Ya Tinggal perjuangkan Mau Mau hak untuk Bebas merokok Atau hak untuk Bebas hidup dengan sehat Itu saja pilihannya Karena pasti nanti nuntut Itu hak saya dong Kalau ada merokok Sakit Sakitlah sendiri Jangan ada Ada merokok Oke Oke Dok Terima kasih banyak Ini semua Kayaknya sudah Saya upas Sudah biasa Banyak ini Makasih banyak Untuk penjelasannya Ya Semoga ini Dan pasti sangat Rompat sekali Buat teman-teman Sahabat Inet Yang nonton Di Youtube channel ini Dan Pasti Bisa Hidup sehat Untuk lebih produktivitas Seperti itu ya dok ya Oke Saya akhirnya dok ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Tidak 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 Tidak